Pemirsa menyambut malam 27 Ramadhan 1443 Hijriah Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Utara Menyantuni anak yatim secara bersama-sama Kegiatan ini ditutup dengan pawai obor Yang dipimpin langsung oleh Bupati Labuhan Batu Utara Hendrianto Sitorus Ribuan warga bergabung dalam komunitas labura hebat Yang terdiri dari gabungan 14 elemen masyarakat Dan organisasi kepemudaan Menggelar acara berbuka puasa bersama Dan menyantuni ratusan anak yatim Abang Becak, Nazir Masjid Dan Juru Parkir di Aula Dewi Sukur Kantor Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara Di Aek Kanopan Acara ini langsung dipimpin oleh Ketua Umum Komunitas Labura Hebat Yaitu Bupati Labuhan Batu Utara Didampingi wakilnya Sam Sultanjung Bersama alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Dan ribuan warga yang datang dari berbagai pelosok desa Malam bermunazat ini juga diisi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Dan disertai doa seraya bermohon kepada sang pencipta Agar pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara Diberikan keberkahan dalam menjalani kehidupan Kegiatan ini ditutup dan dimeriahkan dengan pawai obor mengelilingi kota Aek Kanopan Menurut Bupati Hendrianto Sitorus Acara ini digelar untuk mengambil berkah di bulan Ramadan Agar seluruh masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara Mendapatkan hidayah dari sang pencipta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini di malam 27 Ramadan Sahabat hebat Kabupaten Labuhan Tuhan Mengadakan hawai obor Seribu sahabat Umarai obor Dilaksanakan di Kabupaten Labuhan Tuhan sekaligus jantungan hari hatim, majlis masjid, serta buru parkir dan tukang mecah. Terus ini Pak, agendah apa? Ini nujur Quran atau malam Laitul Qadar atau gimana? Ini malam Laitul Qadar. Semoga kita umat muslim di Umat Tidakun Batu Utara khususnya mendapatkan hidayah, mendapatkan hikmah dari malam ini. Ada tergolong dari 14 aliansi dan termasuk relawan-relawan yang berlaku hebat. Dalam kesempatan ini, Bupati mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri kepada seluruh umat Islam dan menghimbau kepada para pemudik khususnya yang melintas di Jalinsum Kabupaten Labuhan Batu Utara. Agar lebih berhati-hati dan waspada karena arus mudik sangat padat. Dari Labuhan Batu Utara, Sulaiman Sitorus, Waspada News TV melaporkan. Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa, aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel Youtube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa, kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.